Kisah Cinta Nikita Mirzani dan John Hopkins Kandas Nikita Mirzani kembali sendiri lagi. Setelah kasmaran dengan mantan pebalap, John Hopkins, hubungan keduanya kandas di tengah jalan. Kabar putusnya perempuan yang akrab disapanyai itu dibagikan oleh John Hopkins melalui stories Instagram pribadinya. Dia menegaskan status asmarannya dengan Nikita sudah selesai. Saya dan Nikita Mirzani tidak bersama lagi karena perbedaan kepribadian yang muncul seiring berjalannya waktu, tulis John Hopkins di laman stories Instagramnya, seperti dilihat detik.com. Di laman berikutnya, dia menegaskan putus bukan karena masalah hukum yang tengah menjerat artis sensasional tersebut. Ada beberapa hal bantahan yang disebutnya sebagai penyebab putusnya dengan Nikita Mirzani. Bukan karena masalah hukumnya, jarak, pengaruh publik atau komentar negatif. Saya selalu mendukung dan mempertahankannya, sambungnya. John Hopkins yakin dia dan Nikita Mirzani saling mencintai. Mantan pebalap MotoGP itu mengaku menjalani hubungan yang berkomitmen. Meskipun saya percaya kami berdua saling mencintai dan saya berkomitmen penuh untuk hubungan kami. Sayangnya, itu tidak terjadi, sambungnya. Selama ini, John Hopkins menyakini sosok kekasihnya adalah perempuan terbaik. Saya masih berharap yang terbaik untuknya dan keluarganya, percaya jauh dilubut hati dia memiliki hati yang baik dan berharap dia menemukan kebahagiaan yang dia cari. F.Y.I, saya masih sangat mencintai Indonesia dan masyarakatnya. Tidak sabar untuk kembali, tutup John Hopkins. Sebelum kabar putusnya hubungan John Hopkins dan Nikita Mirzani beredar sejak kemarin, sebelumnya dia membantah kisah kasihnya retak. Niki menegaskan hubungannya dengan John Hopkins bukan pasangan yang masih berusia 19 tahun dan seperti anak remaja. Karena gue di Jakarta, dia lagi di Israel sekarang, kata Nikita. Gue ini bukan anak 19 tahun yang dikit-dikit story, dikit-dikit bikin konten, tegasnya. Saat itu, ketika diwawancarai awak media, dia mengatakan usianya sudah menginjak angka 37 tahun. Pacarannya selayaknya orang dewasa saja, tegasnya lagi. Bahkan Nikita saat itu mengatakan hubungannya baik-baik saja dan John Hopkins disebutnya selalu mendukung sang artis dalam segala kondisi. Pada April lalu, Nikita Mirzani mengumumkan kabar bahagia tengah berpacaran dengan pebalap John Hopkins. Mereka memajang foto saat berada di sirkulit MotoGP Portugal. Sayangnya setelah tiga bulan memutuskan pacaran, hubungan mereka retak. John Hopkins sendiri mengaku tetap mencintai Indonesia dan bakal kembali lagi ke tanah air. Saya tidak sabar untuk segera kembali ke Indonesia, katanya. Saat ini, Kejaksaan Agung Kejagung menyatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, Nikita Mirzani telah diterima Kejaksaan Negeri Serang dan Polresta Kota Serang. Dalam SPDP tersebut, Kejagung menegaskan Nikita telah ditetapkan sebagai tersangka kasus IT. Terima kasih telah menonton!